Al-Zahir artinya yang maha tampak Allah SWT sebagai sesuatu yang paling jelas dialah yang paling tampak diantara semua yang tampak tidak ada sesuatu apapun yang ingin mengenali Allah mencari Allah, meminta hidayah dan petunjuk dari Allah kecuali apa biar dilakukan itu dengan sungguh-sungguh Allah akan tuntun dia sampai dia mengenal Allah dengan seterang-terangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program meneladani akhlak Allah dalam asma'ul husna episode kita kali ini, episode ke-59 dan di episode ini dan episode berikutnya kita akan mengkaji dua nama Allah yang saling terkait satu sama lain itulah nama Al-Zahir dan di episode berikutnya Al-Batin Al-Zahir artinya yang maha tampak sedangkan Al-Batin yang maha tersembunyi Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran dia lah Allah yang maha tampak artinya apa? disini Allah SWT sebagai sesuatu yang paling jelas dia lah yang paling tampak diantara semua yang tampak ini menunjukkan kepada kita tidak ada sesuatu apapun yang ingin mengenali Allah mencari Allah meminta hidayah dan petunjuk dari Allah kecuali apabia dilakukan itu dengan sungguh-sungguh Allah akan tuntun dia sampai dia mengenal Allah dengan seterang-terangnya karena dialah Allah yang maha jelas yang maha terang yang maha terlihat tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah apakah gunung, langit, sawah berbagai jenis flora dan fauna kecuali dibalik setiap makhluk itu mengandung di dalamnya tanda kebesaran Allah maka dari itu Allah SWT untuk memperkenalkan dirinya kepada kita dengan namanya Al-Zahir bukan hanya Allah turunkan kitab suci Al-Quran yang disipati dengan kitabun mubin kitab suci yang begitu jelas isinya tapi juga Allah lengkapi dengan alam semesta yang perlu untuk terus kita baca karena setiap makhluk ciptaan Allah akan menunjukkan kepada kita hakikat Allah SWT para pemirsa makna kedua dari kata Zahir Zahir artinya Al-Ghalib yang menang yang berkuasa yang mendominasi jadi Allah SWT menamakan dirinya Al-Zahir karena hakikatnya kehendak mutlak yang berlaku di alam semesta hanyalah kehendaknya Allah jangan pernah bayangkan ada sesuatu terjadi di alam semesta ini di luar apa yang Allah kehendaki kalau Allah gak kehendaki gak jadi kalau Allah SWT berkehendak walaupun kadang-kadang kita menganggap sebabnya gak cukup innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun sesungguhnya instruksi Allah kalau Allah berkehendak tentang suatu urusan Allah tinggal katakan jadi maka jadilah ini makna Zahir Allah SWT yang maha menang yang maha berkuasa yang maha menentukan karena kehendaknya lah yang paling mutlak yang ada di alam semesta ini para pemirsa Allah juga memiliki makna yang ketiga Allah artinya apa? yang maha mengetahui segala apa yang tampak jangan pernah bayangkan ada sesuatu yang bisa tersembunyi dari Allah sepandai-pandainya kita menutup sebuah rahasia tidak ada satu pun yang terlintas di hati dan pikiran manusia kecuali Allah maha tahu Ya'lamu sirra wa akhfah dialah yang tahu segala rahasia dan apa yang lebih tersembunyi daripada rahasia jadi dialah Allah Zahir karenanya bagi kita sesuatu yang disembunyikan itu rahasia tapi bagi Allah rahasia itu tampak seperti sesuatu yang ditampakkan dengan sejelas-jelasnya La takhfa alaihi khafiyah tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyembunyikan sesuatu dari pandangan Allah yang maha jelas kemudian makna keempat Al-Zahir ini juga berarti Allah subhanahu wa ta'ala wujudnya didukung oleh berbagai bukti dan argumen yang paling jelas orang yang berakal tidak akan mungkin mengingkari wujud Allah maka orang yang mengatakan alam semesta ini ada secara kebetulan tanpa adanya Tuhan ini menyelisihi kaedah-kaedah paling dasar dalam berpikir logis kalau kita berjalan di pedang pasir nampak ada tapak kaki yang terbentuk di atas pedang pasir kita dengan mudah mengatakan pasti ada orang sebelum saya yang melewati jalan ini karena ada jejaknya apakah mungkin alam semesta dengan segala keindahan dan harmoni di dalamnya ada tanpa adanya sang pencipta dialah Allah wujud Allah sebagai sang pencipta wujud Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah dan kita bersandar dalam segala urusan kepadanya itulah dia Tuhan yang paling jelas yang didukung oleh argumentasi argumentasi yang begitu kuat para hadirin sekalian untuk itu apa konsekuensi dari nama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari pertama setiap muslim haruslah menjadi pribadi yang jelas janganlah seorang muslim itu menjadi pribadi yang samar makanya kita dilarang dalam agama untuk masuk kepada tempat waktu yang membuat kita bisa jadi tertuduh kalau orang datang ke sebuah tuku nampak tokonya itu gak ada yang jaga agama melarang jangan kau masuk ke dalam tuku kenapa karena bisa saja kita akan tertuduh nantinya pribadi sikap dan ucapan setiap muslim haruslah jelas tidak ada muslim itu bicaranya ya abu-abu harus jelas katakan yang benar itu benar katakan yang salah itu salah karena Allah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jelas dan harus kita yakini kitab suci Al-Quran sebagai kalamullah adalah kitab suci yang paling jelas hukum Allah hukum yang paling jelas aturan Allah aturan yang paling jelas adab yang diajarkan dalam Quran adab yang paling jelas fakta-fakta sejarah yang disebutkan dalam Al-Quran fakta sejarah yang paling jelas tidak ada sesuatu berkaitan dengan Allah kecuali di dalamnya ada kejelasan maka dari itu ini potret yang kedua setiap Muslim haruslah mampu menselaraskan antara apa yang terlihat dari kehidupannya dengan apa yang tersembunyi kadang-kadang banyak orang ingin terlihat begitu bagus dalam pandangan manusia padahal dia busuk pada pandangan dirinya sendiri untuk itu jangan pernah tampil seakan-akan menjadi orang paling baik tapi kita tidak mengikutinya dengan terus memperbaiki aspek batin dalam kehidupan kita tampilan yang baik tampilan fisik yang prima itu bagus tapi lebih bagus lagi kalau selaras dengan kondisi hati yang baik jangan ya istilah orang sekarang inner beauty kecantikan dari dalam harus sejalan dengan kecantikan yang ada di luar jangan tampilan luar cantik tapi tampilan dalam tidak sama seperti itu inilah makna al-zahir sehingga kita semua mudah-mudahan dapat terus meneladani sifat ini dan menghadirkan konsekuensinya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk itu jangan lupa untuk terus like dan subscribe Art Media Official dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Retali Mustajab Travel Cabang Medan Umroh Hemat Ibadah Nikmat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!